Intro Dina Sosial Kota Cerbon mendatangi kantor Kecamatan Lemah Wungkuk Kota Cerbon kamis siang. Tim dari bidang perlindungan jaminan sosial itu melakukan verifikasi dan validasi kelayakan penerima bantuan sosial sewilayah Cerbon. Kabit perlindungan jaminan sosial area di Pahandi mengatakan, Dina Sosial melakukan bimbingan teknis secara bertahap kepada RW di wilayah Kota Cerbon. Untuk hari pertama digelar di Kecamatan Lemah Wungkuk dan akan terus berjalan selama lima hari kerja di seluruh kecamatan. Kegiatan ini berkaitan dengan verifikasi dan validasi data penerimaan bantuan sosial di Kota Cerbon. Pemutakiran data terkait dengan penerima bantuan sosial ini karena disinyalir di masyarakat masih ditemukan adanya data yang belum terupdate. Melalui kegiatan ini minimal mengurangi data yang tidak sesuai sebagai penerima bantuan sosial. Penjualnya itu misalkan disini untuk verifikasi-verifikasi data itu adalah membutuhkan data atau memaksikan data-data dari seperti penerima bantuan sosial yang sudah meninggal, kemudian yang sudah diketahui alamatnya, kemudian yang juga pensiunan. Ini adalah untuk verifikasi data-data itu karena disinyalir di masyarakat itu masih ada beberapa penerima bantuan sosial. Kemudian ada yang meninggal, masih ada datanya sebagai penerima bantuan sosial. Harapannya dengan adanya kegiatan verifikasi data-data ini minimal mengurangi hal-hal yang sekarang ada di masyarakat seperti data PNS, data pensiunan yang meninggal. Jadi itu kita meminimalisir hal-hal seperti itu. Sehingga di masyarakat itu data yang ada itu betul-betul data yang terima bantuan sosial yang orangnya ada, kemudian tinggalnya di tempat-tempatnya jelas, kemudian dia bukan dari usur TNI, Polri, ASN, pensiunan. Sementara camat lemah hungguk, Adam Walesa menambahkan, verifikasi dan validasi ini diharapkan bisa mendapatkan data yang lebih akurat. Hal itu dimaksudkan untuk menghindari hal-hal yang melanggar dengan ketentuan penerima bantuan sosial. Melalui verifikasi ini dapat segera ditindaklanjuti oleh dina sosial. Saya percaya dengan adanya kegiatan verifikasi ini bisa mendapatkan data yang lebih akurat. Sehingga dari data yang ada, kita menghindari hal-hal yang sifatnya terjadi kesalahan. Misalnya ada penduduk yang sudah meninggal atau sudah tetap mendapatkan bantuan, atau yang sudah tindak alamat, dan sudah tidak dikitar keberadaannya, ini akan jadi masukan untuk dina sosial dan semangat harapkan sih hal ini ditindaklanjuti oleh dina sosial untuk disampaikan ke milita pusat selama pembantuan sosial, sehingga nanti data yang ada di kemudian hari bisa lebih valid. Perlu diketahui beberapa aspek yang dilarang menerima bantuan seperti PNS, polisi, tentara, pensiunan, maupun yang sudah meninggal, bahkan berpindah alamat, masih banyak ditemukan di lapangan sebagai penerima bantuan. Terima kasih telah menonton!